Intro Peluru gagal tembus badan Presiden Soekarno Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945-1967 ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno orang pertama yang menyetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 atau SuperSemar yang kontroversial isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat menugaskan Lieutenant General Suharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan SuperSemar menjadi dasar Lieutenant General Suharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau BKI dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen setelah pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS pada sidang umum keempat tahun 1967 Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada sidang istimewa MPRS pada tahun yang sama dan Suharto menggantikannya sebagai pejabat presiden Republik Indonesia Soekarno lahir di Paneleh, Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya akan tetapi karena ia sering sakit maka ketika berumur 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah berada Yuda yaitu Karna nama Karna menjadi Karna karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O sedangkan awalan Suh memiliki arti baik di kemudian hari ketika menjadi presiden Republik Indonesia ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda ia tetap menggunakan nama Suekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercandum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah selain itu tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun sebutan agrab untuk Soekarno adalah bungkarno seperti yang kita sudah ketahui semuanya presiden pertama Indonesia ini memiliki kesatian yang luar biasa presiden pertama Republik Indonesia Soekarno berkali-kali menjadi target pembunuhan namun penyerangan terhadap Sang Putra Fajar berkali-kali pula gagal salah satu upaya pembunuhan itu saat Soekarno melaksanakan sholat idul adha dalam buku Soekarno punya cerita terbitan bentang tahun 2016 penyerangan itu terjadi pada 14 Mei 1962 kala itu Sanusi diperintah oleh Kartos Suwirio yang merupakan pimpinan negara Islam Indonesia atau NII untuk membunuh Soekarno Kartos Suwirio sendiri sebenarnya adalah teman Soekarno saat masih dikos di gang penelih Surabaya mendapat perintah Sanusi menunggu momen yang tepat untuk melaksanakannya dia memilih momen idul adha karena diketahui penjagaan istana tidak begitu ketat sehari sebelum upaya pembunuhan Soekarno dalam autobiografi Mangil berjudul kesaktian tentang Bung Karno 1945-1967 Minggu pagi 13 Mei 1962 Mangil Kartos Wijojo Komandan Kawal Pribadi Soekarno kedatangan Komandan Pengawal Istana Presiden Kapten CPM Dahlan Kapten Dahlan menyampaikan ada upaya pembunuhan dari kelompok Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII terhadap Presiden Soekarno di hari raya idul adha pasalnya pada 14 Mei 1962 Soekarno akan melaksanakan sholat id di halaman istana dengan beberapa tokoh agama dan terbuka bagi siapa saja 14 Mei 1962 pagi Buddha Mangil sudah datang ke tempat Soekarno akan melaksanakan sholat berjamaah semua sutur diperiksa Mangil dan anak buahnya Mangil merencanakan 6 pos dengan masing-masing ditempati dua pengawal demi mengantisipasi serangan bersenjata dari luar beserta sholat id mulai berdatangan dan baris atau saf diatur disebutkan Mangil mendapatkan informasi dari kepala rumah tangga istana Suharjo Harjo Wardoyo siapa saja yang ada di barisan pertama hingga keempat barisan pertama diisi oleh Soekarno dan personil angkatan darat begitu pula baris kedua hingga keempat diisi personil militer dan kepolisian sementara anak-anak buah Mangil tersebar berselang-seling di belakang Soekarno Mangil dan Sudiyo menempatkan diri di depan presiden menghadap orang-orang yang sholat demi keamanan bayangan Soekarno bergeser-geser pada rakaat kedua sholat id yang awalnya tenang berupa menjadi kacau saat terukuk terdengar teriakan takbir disusul suara tembakan sanusi menembakkan pistol ke arah Soekarno beruntung peluru tersebut gagal meluncur ke arah Soekarno kendati demikian sejumlah jamaah sholat idul adha mengalami luka akibat tertembak di bahu dan punggung penembakan yang dilakukan dari jarak sekitar 7 meter penembak berada di shaft ketujuh meleset begitu penjelasan dalam buku itu hal ini terlihat mustahil lantaran sanusi merupakan penembak jitu alias sniper andalan DE TII jalan kematian memang bukan kuasa manusia tulis buku itu namun berdasarkan pengakuan sanusi pandangannya mendadak kabur saat akan menembak yang dilihatnya adalah bayang-bayang sosok Soekarno yang bergeser-geser dari satu posisi ke posisi lain karena itulah tembakannya pun menjadi ngawur tambah buku tersebut dalam sitiang sanusi firkat alias usfik kamil alias harun jaya permana alias sidayat nabdi alias hamdan abudin alias hambali dan marjuk bin ahmad dijatuhi hukuman mati selain menangkap mereka pemerintah saat itu juga berhasil menangkap kartos wiryo kartos wiryo ditangkap tentara siliwangi saat bersembunyi di dalam gubuk yang ada di gunung rakotak jawa barat 4 juni 1962 ponis mati dijatuhkan kepada kartos wiryo Soekarno menolak rahasi mantan sahabatnya itu sehingga kartos wiryo tetap dieksekusi mati meski begitu Soekarno bertanya-tanya kepada regu tembak pasca eksekusi itu dilakukan bagaimana sorot matanya bagaimana sorot mata kartos wiryo bagaimana sorot matanya tanya Soekarno mendapatkan pertanyaan itu mereka pun menjadi bingung meski demikian seorang ajudan spontan menjawabnya sorot mata kartos wiryo tajam setajam tatapan harimau pak jawabnya mendapatkan jawaban seperti itu Soekarno lantas bernafas lega dan melempar tubuh ke sandaran kursi tak lama setelah itu Soekarno pun mendoakan keselamatan arwah kartos wiryo soekarno yang 어서 sedang di